Assalamualaikum bunda Hai semua Di video kali ini Saya akan berbagi resep Puding telur ceplok Resep ini Bisa dijadikan ide jualan Seribuan, bisa juga Dijadikan isian snack Atau jajan Saat kumpul keluarga Mau tahu cara buatnya Dan apa saja Bahan yang digunakan Simak yuk videonya sampai selesai Siapkan Nutrigel rasa jeruk Kemasan 10 gram Atau kemasan yang kecil Harga 2000 rupiah Marimas rasa jeruk Supaya rasa jeruknya nendang Atau bunda Bisa menggantinya dengan Nutrisari rasa jeruk peras Tergantung selera Dan kalau marimas Harganya lebih murah ya bunda Disini Satu Harga marimas 500 rupiah Kalau nutrisari Harganya 1000 rupiah Gula pasir Yang nantinya Menggunakan 2 sendok makan Susu kental manis Cap enak Yang nantinya Menggunakan 3 sendok makan saja Atau Bunda bisa Menggunakan 2 saset Susu kental manis Air Sebanyak 200 ml Atau 1 geles Takaran Geles Belimbing Ya bunda Selanjutnya Siapkan panci Tuangkan Nutrijel jeruk Setengah saset Marimas rasa jeruk Supaya Rasa lebih nendang 2 sendok makan Gula pasir Aduk Supaya Tidak ada Gumpalan Saat Dipericairan Setelah Tercampur Seperti ini Tambahkan Air Sebanyak 200 ml Aduk Supaya Tidak ada Endapan Di dasar Panci Selanjutnya Masak Menggunakan Api sedang Cenderung Kecil Sambil Diaduk Seperti ini Ya bunda Hingga Benar-benar Mendidih Dan Meletup Meletup Kalau Sudah Mendidih Dan Meletup Meletup Kecilkan Api Selanjutnya Tambahkan 1 sendok Makan Susu Kental Manis Supaya Warnanya Lebih Pekat Aduk Hingga Tercampur Dan Mendidih Kembali Tidak Perlu Sampai Meletup Meletup Ya bunda Tunggu Hingga Uap Panas Hilang Selanjutnya Siapkan Cetakan Seperti Ini Tuangkan Puding Jeruk Sebanyak Setengah Cup Saja Atau Bunda Bisa Menggunakan Cetakan Es Batu Yang Berbentuk Ujungnya Bulat Tergantung Peralatan Yang Tersedia Bunda Kalau Sudah Terisi Semua Tunggu Hingga Set Selagi Menunggu Set Saya Akan Membuat Adonan Puding Putih Telurnya Selanjutnya Siapkan Nutrijel Rasa Leci Kemasan 10 Gram Atau Ini Yang Kemasan Kecil Ya bunda Harga 2000 Rupiah 2 Sendok Makan Gula Pasir Susu Kental Manis Cangk Enak Disini Nanti Saya Hanya Menggunakan 4 Sendok Makan Air Sebanyak 400 Mililiter Atau Bunda Bisa Menggantinya Dengan 2 Gelas Belimbing Lalu Siapkan Panci Ambil Nutrijel Rasa Jelly Pisahkan Dengan Nutrit Asit Selanjutnya Tuangkan Nutrijel Leci 3 Sendok Makan Gula Pasir Aduk Supaya Tidak Ada Gerindilan Saat Diberi Cairan Tuangkan Air Sebanyak 400 Mililiter Atau 2 Gelas Belimbing Tambahkan 4 Sendok Makan Susu Kental Manis Atau Bunda Bisa Menggantinya Dengan 2 Sasset Susu Kental Manis Aduk Hingga Semua Bahan Tercampur Rata Kalau Sudah Rata Selanjutnya Masak Hingga Mendidih Gunakan Api Sedang Cenderung Kecil Aduk Hingga Mendidih Ya Bunda Soalnya Susu Sudah Sudah Dituangkan Sebelum Mendidih Supaya Puding Tidak Membentuk Suam Suam Susu Nah Ini Sudah Mendidih Ya Bunda Matikan Kompor Tunggu Hingga 3 Menit Kalau Kalau Sudah Sudah Tiga Menit Tuangkan Fruit Asid Fungsi Fruit Asid Untuk Menambah Kesegeran Pada Buah Aduk Hingga Tercampur Rata Selan 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 Bagi Menjadi Dua Adonan Lalu Siapkan Mika Yang Berbentuk Bulat Tuangkan Adonan Puding Putih Telur Yang Rasa Leci Kedalam Mika Bulat Tuangkan Sebanyak Setengah Bagian Saja Kalau Semua Sudah Tertuang Tunggu Hingga Set Ya Bunda Ini Sudah Set Ya Bunda Ambil Puding Jeruk Atau Puding Kuning Telur Lalu Keluarkan Dengan Cara Mendorong Keluar Dengan Jari Saja Nah Ini Sudah Terisi Semua Ya Bunda Selanjutnya Tinggal Melapisi Kembali Dengan Adonan Puding Yang Masih Ada Di Panci Puding Yang Masih Di Panci Sudah Membentuk Jelly Atau Padat Ya Bunda Selanjutnya Kita Panaskan Kembali Agar Lumer Membentuk Cairan Nah Ini Sudah Berbentuk Cair Kembali Ya Bunda Tidak Tidak Usah Sampai Mendidih Selanjutnya Tuangkan Di bagian Atas Supaya Puding Jelly Dan Puding Jeruk Menyatu Lakukan Hingga Tertuang Semua Nah Puding Ini Sudah Padat Ya Bunda Hasilnya Cantik Banget Perpaduan Kuning Telur Dan Putih Telur Tara Puding Telur Ceplok Sudah Siap Dijadikan Ide Jualan Atau Isian Snack Saat Kumpul Keluarga Selamat Mencoba Dan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa